Halo teman-teman, kembali lagi di channel Deddy Vlog Di video kali ini gue akan bercerita Pengalaman gue menggunakan kamera Fujifilm X-A3 Selama kurang lebih 1 tahun Dan apakah kamera ini masih layak di beli di tahun 2018? Perlu kita bahas nih ya Yuk! Jadi teman-teman, kamera ini udah gue beli setahun yang lalu Itu di kisaran harga 7 jutaan kalau nggak salah ya Dan ada beberapa hal yang pengen gue review Dan gue cerita ke teman-teman Terutama pengalaman gue menggunakan kamera ini selama kurang lebih setahun Yang pertama adalah aspek bodi kameranya Kalau gue bisa nilai, bodi kamera ini kecil Dan bentuknya mengotak banget gitu ya Nggak banyak tonjolan-tonjolan kayak Lumix G7 yang gue punya Untuk grip, gue bisa nilai ini cukup Cukup aja Kenapa? Karena ketika gue megang Itu kurang begitu nyaman Karena bodinya kecil Dan tonjolan untuk handling kanan gue itu Kurang nyaman aja gitu Jadi kurang mantep kalau dipegang Takutnya jatuh atau lepas lah Tapi kalau kata istri gue yang sering banget pakai kamera inting untuk foto-foto makanan Katanya sih ya lumayan aja, lumayan enak aja gitu Nggak bermasalah banget Tapi kalau gue sendiri, kalau untuk sering banget dipakai foto-foto Ini buat megangnya kurang begitu nyaman Dan untuk bodinya Ini kayaknya mengusung tema klasik ya Agak-agak kamera, model-model kamera jadul gitu Classic kamera Dan Buat gaya ini oke juga gitu Jadi teman-teman kalau lagi jalan-jalan Punya kamera ini Digantung di leher gitu kan Itu buat tongkrongan oke lah Nggak mengecewakan Bisa menambah tingkat kecantikan dan kegantangan Teman-teman semua Yang kedua adalah soal lensa kit Lensa kit yang didapat waktu paket pembelian XA3 ini adalah Lensa dengan focal length 16-50mm Dengan f3.5-5.6 Ini udah optical image stabilizer Lensa ini cukup memuaskan buat penggunaan standar lah ya Foto-foto biasa Dan bahkan dipakai untuk foot photography pun Ini menghasilkan gambar yang oke lah Kemudian Bokeh yang dihasilkan Relatif standar juga Tapi cukup bagus Cuma teman-teman kalau mau hasilnya maksimal Tentu teman-teman harus set di focal length 50mm Jadi fotonya agak jauh Supaya ngasilin bokeh atau blur yang lebih mantap lagi Yang ketiga Yang ketiga soal fitur dari kamera ini Ada tiga poin plus yang gue bisa bahas di fitur kamera ini Yang pertama soal layarnya Pertama soal layarnya Layarnya itu udah bisa di flip Flip 180 derajat Jadi bisa ngadep depan Jadi teman-teman bisa selfie dengan mudah Kemudian layarnya ini juga udah touch screen Dengan kualitas layar yang lumayan lah ya Menurut saya Gambarnya juga jelas kalau liat di layar sini Terus touch screen ini memudahkan banget buat saya Kalau misalkan lagi browsing-browsing foto yang dihasilin Atau mau ngatur fokus ketika gue moto sebuah objek Jadi fokusnya bisa gue pindah-pindahin Dari satu titik ke titik lain Dengan hanya menyentuh layarnya Kamera ini sudah ada menu interval time shooting Ini semacam time lapse video Jadi teman-teman secara basic sih bisa ngambil foto Dengan interval waktu tertentu Dengan jumlah foto tertentu Yang nanti teman-teman bisa edit di post production Jadi sebuah video time lapse Kalau teman-teman suka bikin video time lapse Kamera ini sudah mendukung dengan sangat baik fitur tersebut Kemudian yang ketiga Soal fitur transfer data Transfer data dari kamera ini ke handphone Itu bisa dilakukan dengan sangat mudah Teman-teman cukup mengkoneksikan handphone Lalu app Fuji film app image reader Apalah saya nggak tahu lupa Itu kamera ini dengan menggunakan koneksi wifi Dan itu sangat mudah sekali Nggak repot-repot harus pindahin ke laptop Kemudian pindahin lagi ke handphone Pokoknya mudah Jadi ketika jepet Mau dipindahin ke handphone Mau di upload ke social media Itu mudah sekali Next soal kualitas gambar Hmm Pasti banyak yang nanya dong Gimana kualitas gambarnya X-A3 ini Kalau gue bisa bilang Ini kualitasnya Bagus Bagus Serius Kualitas gambar nggak perlu diragukan lagi lah ya Kalau Fuji film ini Ini kualitasnya Menurut gue pribadi sangat bagus Fuji film X-A3 ini banyak banget dipakai Gue dan istri gue Untuk food photography Jadi kalau makanan itu Serat-serat makanan sangat kelihatan Gelembung-gelembung makanan Kalau ada kuah itu kelihatan juga Dengan sangat jelas Kemudian Warna yang dihasilkan Itu khas Fuji banget Jadi bagus banget dan natural gitu Warnanya apa ya Kalau istri gue bilang itu Jreng Jadi warnanya itu keluar banget Kemudian Sensor kamera ini menggunakan sensor APS-C Dengan resolusi 24MP Dan rentang ISO Itu antara 200-25600 Dan gue bisa bilang Kalau teman-teman foto di kondisi low light Dengan setting ISO yang tinggi Itu hasil gambarnya itu Nggak noisy banget gitu Nggak tau ya Gue coba beberapa kamera Kayak Gue bandingin Antara Fuji dengan Lumix J7 gue sih Kalau J7 Kalau low light itu ISO tinggi Noise-nya itu yang dihasilkan Kerasa banget Tapi kalau ini Kondisi low light Gue naikin ISO-nya Itu Noise-nya nggak ngeganggu Banget sama sekali Jadi Masih kelihatan bagus gambarnya Kemudian tentang kualitas Video yang dihasilkan oleh kamera ini Kamera ini bisa menghasilkan video Full HD 60 frame per second Dan gue bisa bilang Hasil video dari kamera X-A3 ini Biasa aja Nggak terlalu bagus Nggak terlalu jelek Jadi ya standar Detil video Yang dihasilkan dari kamera ini Sangat kurang Detilnya nggak keluar Warnanya standar Kemudian Gue bisa bilang bahwa Autofokusnya lambat banget Jadi kalau teman-teman itu suka Vlogging Pakai kamera ini Jangan diharapin Bagus-bagus banget ya hasilnya Jadi standar aja Teman-teman kalau cek-cek di Youtube juga Jarang lah yang mau Nyarankan Menggunakan vlogging Menggunakan kamera ini Karena Autofokusnya lambat banget Dan itu menghambat untuk Teman-teman Melakukan vlogging Video Dimanapun berada Nggak ada input mic Yang bisa dicolok Ke Body camera ini Jadi kalau teman-teman Mau record suara yang Lebih baik lagi Otomatis harus pakai Alat perekam lain Dan tidak nempel ke Kamera ini Jadi itu adalah beberapa hal Yang bisa gue ceritakan Ke teman-teman semua Soal X-A3 ini Kesimpulannya Jadi kamera ini Gue rekomendasikan Buat teman-teman yang Suka foto makanan Karena Gambar yang dihasilkan detail Dan Color tone yang dihasilkan Juga outstanding banget Bener-bener Kamera ini Gue rekomendasikan Buat teman-teman yang Pengen belajar fotografi Pemula-pemula Fitur-fitur yang ada Di kamera ini Relatif Mudah dimengerti Dan juga Mudah dipahami Dan sangat bisa Membantu teman-teman Yang pemula Untuk Belajar fotografi Gue nggak merekomendasikan Kamera ini Untuk teman-teman yang Mau belajar Untuk buat video Karena Gambar yang dihasilkan Kamera ini Relatif standar Bahkan Video yang saat ini Dekat menggunakan Samsung Galaxy A8 Itu Menghasilkan gambar yang lebih bagus Dari kamera ini Jadi serius Ini nggak bisa Dipakai Atau diandal Nggak bisa Bukan Nggak bisa dipakai sih Nggak bisa diandalkan banget lah ya Buat videografi Tapi buat fotografi It's okay Kemudian jadi pertanyaan Apakah kamera ini layak dibeli Di tahun 2018 Dengan harga 7 juta Dan kualitas yang dihasilkan Gue rasa masih layak dibeli Dan perlu dipertimbangkan oleh teman-teman Yang lagi cari kamera Karena Dengan harga segitu Teman-teman bisa dapet kamera Yang bisa menghasilkan gambar yang detil Warna yang oke Dan fitur-fitur yang sangat membantu Untuk Teman-teman belajar fotografi Jadi video hari ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like Jika teman-teman suka video ini Dan Jangan ragu untuk subscribe Karena Pasti banyak video lainnya Yang akan teman-teman temui Dari channel ini Dan Insya Allah Bermanfaat buat teman-teman semua Terutama yang berkaitan dengan Fotografi dan videografi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax